Halo Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat dan tadi akhirnya kita sudah berhasil nyobain dua ramuan terakhir ya, yakni sereh dan juga ini daun kelor. Nah dok, untuk tips-tips terakhir nih dok, bagi Pemirsa supaya nggak cepat sakit di musim hujan ini, seperti apa dok? Iya, tentunya kita harus menerapkan pola hidup sehat ya, artinya tidur cukup, jangan begadang gitu, kemudian kebutuhan cairan, pola makan yang sehat dan seimbang, yang alami ya, kemudian bisa dibantu dengan menggunakan herban-herban yang sudah tadi kita bahas, yang mudah digunakan, yang mudah kita jumpai di dalam dapur kita. Dapur kita, nah kalau kamu Syada, tadi nih favorit kamu, ramuannya yang mana nih? Yang aku pegang sekarang, ini berarti yang sereh ya, ini kata sereh bisa harus pakai lemon dan madu juga dok? Jadi lebih baik dikombinasikan seperti itu, jadi sereh kita setelah mau diminum tadi kita peraskan dulu jeruk nipis atau lemon. Oke, ini wanginya enak banget. Ini wanginya enak nih, cobain sedikit mungkin ya. Boleh, coba yuk. Dok, dokter mau coba-coba boleh? Kita coba gini ya, satu. Mau begini dulu, nggak usah, begini boleh? Boleh, boleh. Oke. Ini kayak sayuran ya dok ya? Ini kayak bayam. Iya betul, karena memang biasa digunakan untuk sayur, jadi pada anak kecil boleh digunakan untuk membuat sayur pening. Berarti ini bisa dipakai nasi nih, habis ini saya nih. Oh, Adiel offer katanya dok mau dimakan itu sama Adiel pakai nasi. Oke, baik dok. Terima kasih untuk waktunya hari ini dan yang pasti hidup sehat akan andir kembali setiap hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Indonesia, hidup sehat.